Kita awal informasi pertama pemirsa, meskipun telah mengepung ponpes sidikia sepanjang hari, polisi belum berhasil menangkap MSA, tersangka pencabulan santriwati di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ayah tersangka, Kiai Haji Mukhtar Mukhti, sempat berjanji akan menyarankan anaknya ke polisi. Hingga Kamis malam, ratusan apart kepolisian masih terus dikerahkan untuk mencari MSA, anak Kiai Haji Mukhtar Mukhti yang sejak tiga tahun lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya di Pondok Pesantren Sindikia, Jombang, Jawa Timur. Polisi berjaga di seluruh sudut pesantren dan melarang warga masuk. Polisi juga masih melakukan pengelodahan di dalam pesantren. Ironisnya, proses pencarian yang sudah dilakukan sejak pagi hingga malam ini masih belum membuahkan hasil. Namun, polisi berhasil mengamankan ratusan masa simpatisan atau pengikut MSA yang diduga menghalangi upaya penangkapan. Mereka dibawa ke mahafores Jombang untuk menjalani pemeriksaan. Ya, kita masih melakukan upaya pengelodahan ya di beberapa gedung, karena di dalam kan luas sekali ya. Gedung, ya, kamar-kamar itu kita periksa semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa segera menemukan tersangka. Sebelumnya, sang ayah Kiai Haji Mukhtar Mukhti sempat berjanji akan menyerahkan anaknya ke polisi. Hingga kini, polisi masih terus berupaya melakukan perundingan dengan pihak warga pengasuh pesantren agar dapat kooperatif dan menyerahkan tersangka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Anyus melaporkan.